Tidak semua, tidak semua, tapi akan ada beberapa partai politik akan mendekati Prabowo. Seperti yang sudah kita lihat bahwa Nasdem. Nasdem secara terang-terangan Surya Palu mengatakan akan mendukung dan bergabung dengan pemerintahan Prabowo Gibran itu yang sejujurnya dari hati saya. Begitulah kapta Surya Palu selaku Ketua Umum Nasdem. PKB juga kita lihat antara Ketua Umumnya sudah melakukan pertibuan dengan Prabowo di kantor di DPP PKB. Dimana Gus Muhaimin menyatakan bahwa kemisterinya antara partai PKB dan partai Gerindra sudah sangat erat selama ini. Tentu kita menangkap bahwa itu adalah sinyal dari PKB akan mendukung pemerintahan Prabowo Gibran nantinya. Dan tentunya ini merupakan sinyal juga bahwa PKB nantinya akan bergabung dengan pemerintahan Prabowo Gibran. Nah bagaimana dengan PKS? PKS juga kita sudah sama-sama mendengar bahwa sekjennya mengatakan akan menanti Prabowo dengan karpet merah jika Prabowo mampir ke tempatnya. Nah ya itu merupakan sinyal juga dimana kita ketahui selama ini kemisteri PKS dan Gerindra sewaktu menjadi oposisi dari 2014-2019. Kemisteri mereka terbangun dengan sangat kuat mereka bagaikan seorang atau seperti kakak adik kandung. Dimana kemisteri yang terbangun waktu itu tentu tidak akan mudah dilupakan begitu saja. Nah saya juga menangkap bahwa PKS jika diajak bergabung pasti tidak akan mengatakan tidak nantinya. P3 ya P3 seperti yang saya duga nanti pasti P3 akan bergabung juga dengan pemerintahan Prabowo Gibran. Dimana kita lihat P3 tidak mempunyai DNA oposisi. Selama ini P3 selalu berada di dalam pemerintahan tentu akan berat baginya jika berada di luar pemerintahan. Nah bagaimana dengan PDI Perjuangan? Ya PDI Perjuangan merupakan partai besar dan partai pemenang pemilu. Ya saya yakin bahwa PDI Perjuangan mempunyai prinsip yang kuat dan rekam jejaknya juga sudah pernah menjadi oposisi selama 10 tahun di pemerintahan SBY. Nah kalau pada pemerintahan kedepannya saya yakin bahwa prinsip PDIP tidak akan luntur dan PDIP akan menjadi oposisi pada pemerintahan Prabowo Gibran. Ya tentu hal ini wajar. Wajar jika partai-partai politik yang mengusung calon presiden yang kalah bergabung dengan calon presiden atau pemerintahan presiden terpilih itu wajar. Ya wajar kenapa begitu? Karena politik ini merupakan syarat dengan kepentingan. Sekali lagi saya katakan politik ini syarat dengan kepentingan bukan perasaan. Bukan perasaan. Partai politik tentu akan mencari tempat di mana dia bisa berdiri, di mana roda partainya terus berjalan, dan sumber pendanaan partainya tentu akan bertambah jika mereka ada di pemerintahan. Karena elit-elitnya menduduki posisi atau jabatan di pemerintahan tentu ini salah satu pendapatan bagi partai politik. Di mana partai politik tentunya harus memiliki dana yang besar supaya roda perpolitikannya berjalan. Dan hal ini menurut saya wajar-wajar saja terjadi karena sebelum-sebelumnya pada pemilu-pemilu sebelumnya hal yang demikian juga seringkali terjadi. Ada sebagian pendukung yang merasa kecewa dengan dinamika seperti ini. Tapi seperti yang saya katakan di atas ini adalah politik. Politik itu merupakan syarat dengan kepentingan bukan perasaan. Jadi, politik syarat dengan kepentingan bukan perasaan. Dan saya himbau kepada para pendukung harus paham dan menyadari bahwa hal ini merupakan hal yang wajar dan biasa terjadi. Jadi, jangan terbawa perasaan. Jangan terbawa perasaan karena ini adalah politik. Ya, kalau pendapat saya kepada seluruh rakyat atau pendukung pasangan calon presiden pada waktu pemilihan umum atau pilpres kemarin, kembalilah bersatu kita terima ketetapan dan keputusan lembaga yang berwenang yang sudah menetapkan Prabowo Gibran selaku presiden dan wakil presiden terpilih periode 2024-2029. Kita akui sebagai presiden kita bersama presiden Republik Indonesia dan wakil presiden Republik Indonesia. Jadi, untuk itu mari kita kembali bersatu. Jangan kita selalu mudah terhasut dan mendengar isu-isu atau terbawa arus oleh hal-hal yang nantinya akan merugikan bangsa dan negara dan juga merugikan diri kita sendiri. Jadi, mari saatnya, sudah saatnya kita bersatu bersama pemimpin yang baru membangun bangsa dan negara supaya lebih maju ke depannya. Anda bersama media komplit.